Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan Cep Sunda semua Semoga hari ini kita selalu dalam Keberkahan Kesuksesan Dan kebahagiaan Amin Hari ini kita akan melihat Bagaimana proses Bongkar sekam dan penurunan sekam Karena yang lantai atas Sudah kering, sudah disemprot obat juga Dan langsung hari ini Dikirim sekam Di ABK kandangnya belum datang Baru ada satu orang kawan-kawan Dan ini Bisa dibilang pekerjaan yang Paling Berat Memasukkan sekam Satu lantai Seribu seratus Ini satu lantai Tiga mobil Double ini ya Dan isinya itu Antara Tiga ratus lima Sampai empat ratus karung Itu sekam kering Dan Sekamnya juga harus bagus Kawan-kawan Karena kalau sekamnya jelek Dan basah Itu sangat berpengaruh Ntar untuk Ayamnya Dan semoga saja ini Sekamnya bagus Ini dinaikkan secara manual Kawan-kawan Sama ABK kandangnya Setelah Sekam masuk Selanjutnya Dirapihkan Dijajarkan Habis itu Ditabur Ntar kita akan Mereview lagi Bagaimana prosesnya Sekarang kita akan Melihat Bagaimana proses Pembongkaran sekam Dan proses Pemasukannya Kedalam kandang Ini harusnya Datangnya Pagi Ordernya sih Udah dari kemarin Harusnya datangnya Pagi Atau Sore hari Jadi Nggak Begitu Berasa Panas Dan hari Ini Cuaca Sangat Panas Kawan-kawan Tapi Disini Cuacanya Kadang Nggak Menentu Dari pagi Sampai Siang Panas Kadang Dari Siang Sampai Sore Ataupun Malem Itu Hujan Dan Ini Kalau Datang Sekamnya Jam Segini Itu Kalau Turun Hujan Itu Kewalahan Karena Kalau Sekamnya Basah Kehujanan Itu Kadang Tidak Dipakai Karena Apa Karena Basah Jelek Sangat Berpengaruh Ini Kawan-kawan Sekarang kita Sudah Masuk Dan Dalam Berisik Karena Sedang ada Pengeringan Lantai Di Lantai Bawah Dengan Blower Jadi Berisik Suaranya Kawan-kawan Seperti Inilah Prosesnya Kawan-kawan Kalah Kalah ini penyinarannya jadinya kurang jelas yuk kawan-kawan masukin sekamnya sudah beres apk kandangnya juga sudah ada ini sudah ditutup kembali pintunya semuanya itu ada 425 karung kawan-kawan dan ini proses ngerapihinya karena kalau tidak rapi bergawangnya misalkan 8 karung atau 7 karung ntar isi sekamnya itu ada yang tebal ada yang tipis juga itu tidak baik tidak baik buat apa buat kelangsungan ayamnya di kemudian hari jadi diusahakan harus sama posisi kurang lebih di atas mata kaki ini sekarang kita ngisi dari sebelum pintu tengah ke belakang 1.4 kandang kita 1 gawang 7 karung dan untuk di tengah ntar untuk pendekatan dewasa sendiri kita isi 8 karung per lainnya jadi 1 gawang ada sekitar 56 karung atau lebih jadi porsinya per lantai ini 1100 kawan-kawan kenapa? ayamnya ini termasuk golongan ayam manja jadi kita diusahakan untuk bisa membuat tempat ayam ini senyaman mungkin kawan-kawan karena kalau ayamnya tidak nyaman itu tidak mau makan dan tidak mau minum dan akhirnya kita hanya membuang buang energi dan modal saja karena ya akhirnya ayam-ayam itu mati tapi kalau ayam-ayamnya nyaman maka dengan sendirinya ayam-ayam itu bisa beradaptasi dan besar sesuai dengan keinginan ini baru satu mobil sekarang datang dua mobil jadi bisa setengah kandang terisi untuk hari ini dan setelah itu ini semua tali-talinya itu dibuka dan sekamnya ditabur naburnya juga tidak asal nabur kawan-kawan itu harus serata karena ntar ditimpas sama koran oke kawan-kawan untuk proses pemasukan sekam dicukupkan sekian karena prosesnya sama untuk selanjutnya ntar kita review proses penaburan sekamnya kawan-kawan terima kasih untuk yang sudah menonton see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih